Pemirsa Satreskrim Polres Sukabumi Kota berhasil menciduk 5 orang anggota kerombolan King Motor yang menganiaya Berlin Natasindu di jalan babakan Sirna, kecamatan Warudoyong, kota Sukabumi. Dua pelaku terpaksa ditembak kakinya karena berusaha melarikan diri saat akan ditangkap. Kelima tersangka gerombolan bermotor yang ditangkap di wilayah Kabupaten Sukabumi berinisial LSR, AD, I, AY, dan SR. Mereka digelandang petugas karena telah melakukan penganiayaan kepada korban Berlin Natasindu beserta temannya bernama Sandi hingga mengalami luka berat akibat sabetan senjata tajam. Dari kelima tersangka, dua di antaranya terpaksa ditembak kakinya karena melarikan diri saat akan ditangkap. Bahkan satu orang tersangka merupakan anak di bawah umur. Selain menangkap pelaku, petugas juga berhasil menyita barang bukti dua unit sepeda motor serta dua bilah senjata tajam yang digunakan pelaku dalam menjalankan aksinya. Kabupaten Sukabumi Kota AKBP Wisnu Prabowo mengatakan penganiayaan itu terjadi saat gerombolan motor melintasi dari lokasi kejadian. Namun mereka mendengar teriakan kata-kata binatang dari arah korban. Lalu para tersangka berbalik arah dan langsung menyerang dengan membabi buta kepada korban. Mereka berjalan ke daerah sekitar Benteng. Setelah itu ada teriakan yang menyebutkan kalimat, mohon maaf, kalimat monyet. Setelah itu mereka turun, mereka mencari asal suara tersebut. Setelah itu mereka melihat ada yang di dalam gang, ada yang sedang kumpul. Terlibat percocokan, terlebih dahulu terlibat percocokan, setelah itu terlibat perkelahian. Para pelaku dijerat pasal 1.70 dan 3.51 tentang penganiayaan dengan ancaman pidana di atas lima tahun. Kini para pelaku ditahan di salah tahanan Bapak Rasuka Bumi Kota untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.